Buya Yahya menjawab Baik, usaha itu kan ada dua cara Memohon kepada Allah Yang kedua adalah usaha dhuhir Dia sudah tahajud ingin menghindar dari utang Dia sudah punya utang Akan tapi caranya dia itu masih saja seperti dulu cara kerjanya Bekerja tidak lihat dulu pertimbangan bisnis Menginjem duit lagi Utangnya masih jalan Gaya hidupnya belum dirubah Artinya kalau orang merasa dirinya punya utang Dia semangat membayar utangnya Itu dulu, jangan ambisi ingin kaya dulu Selesaikan utangnya dulu Kan begitu ajaran Nabi Kalau memohon kepada Allah agar dijauhkan dari utang Minta kepada Allah agar diberi petunjuk Rizki yang halal, yang bersih Kemudian cita-cita untuk bisa membayar utang Dan gaya hidupnya pun dikurangi Jangan foya-foya saja Sekarang punya utang Sudah punya utang, gaya hidupnya tidak berubah Ngutangnya pun juga tidak berubah Biarpun tahajud, ya ngutang lagi besoknya Ya nambah, gimana tidak nambah dihitung sama orang kok Kita harus berubah dengan cara hidup Dan kami selalu berpesan Jangan biasa menghutang Lebih baik hidup dengan kesederhanaan Nasi liwat Tanpa punya utang Karena utang itu merepotkan Apalagi orang biasa ngutang, penyakit Hidupnya akan susah Akan punya ambisi terus Ambisi untuk Karena ngutang itu sendiri adalah ambisi Padahal dia sudah cukup Harus ngutang, itu ambisi Yang kedua untuk menutup utangnya Kan harus dengan cara yang bermacam-macam Sehingga bisa masuk haram di sana Paling enak hidup adalah Tanpa utang Katakan Siang malam gelisah Malam susah tidur Siang susah keluar rumah Ketemu orang-orang Orang punya utang Ngapain? Biasanya punya utang Dua model manusia Yang pertama adalah Cara hidupnya yang tidak benar Gampang ke bawah Cara hidupnya orang lain Ikut-ikutan Yang kedua karena tamak Itu rata-rata punya utang Dan orang yang punya utang Karena ini susah Dia menyelesaikan permasalahannya Tapi kalau orang punya utang Karena ibunya sakit Dia ngobati Oh ini mudah diselesaikan oleh Allah Akan gampang Tapi kalau sudah dua model ini Oh susah Dia punya utang Hutang lagi Dia punya utang Hutang lagi ada ujungnya Kalau orang punya utang Karena mungkin punya musibah Karena dia sakit Dan sebagainya Bahkan alangkah banyaknya Alangkah mudahnya Kadang-kadang yang dipinjami duit Memaafkan Oh dia sakit Tapi kalau utang Dengan dua model tadi Masya Allah Gak hidup Terseksa dia Ayo biasa dengan kesederhanaan Yang diajarkan Nabi Baju merek Gak usah macam-macam Meninggal pun sama merek Yang gak ada beda presiden Dengan Bejabat dengan rakyat Orang kaya dengan orang melarat Sama Kawin kafan semuanya Diliang lahat Mau apa Mau gaya-gaya Biasa Cuman kalau diberi oleh Allah Nekmatan ya Dipakai Tapi jangan merubah diri kita Menjadi seorang yang sombong Dengan Dengan sesuatu yang Sifatnya tambahan Dan karunnya Dari Allah itu Wallahu alam Biasa Terima kasih telah menonton!